Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Nibot Motor channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu atau bertutorial pada para brother semua yaitu tentang arti atau fungsi jalur warna kabel pada kiprok motor Honda suprapit new Honda suprapit Supra X100 Honda Repolama Honda Grand dan Legenda Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua nah di motor yang tipenya sudah saya sebutkan barusan itu mempunyai empat warna kabel dan fungsi yang berbeda ya di jalur pin soket kiproknya Oke kita mulai dari kabel warna putih ya Nah untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus pengisian dari spul jalan ini pastikan harus ada arusnya Hai jadi sekali lagi warna putih adalah sebagai arus pengisian dari spul jalan silakan para penonton cek bisa menggunakan kabel bekas sambil diengkol ya Hai ditempelkan ke bodi motor nah misalkan seperti ini ya ya bentar saya carikan dulu kabel bekasnya nah ini kabel seperti ini ya kedua ujungnya dikupas kita tancapan ke kabel warna putih nah sambil kita engkol ini ditempelkan ke bodi atau rangka motor ya misalkan misalkan ke sini nih ya nah ke bodi motor misalkan ya ini tanpa kunci kontak di on-kana ini harus mengeluarkan arus atau percikan apinya Oke itu satu nah kemudian untuk kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok ya apabila kabel warna merah ini tidak mengeluarkan arus dari kiprok maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak nah kemudian disini ada kabel warna kuning untuk warna kuning ini adalah sebagai jalur lampu ya ini adalah jalur lampu dari spul jalan itu masuk menuju ke kiprok dan dari kiprok itu akan ditahan ya atau diolah dan keluar lagi lewat kabel kuning ini nah kabel kuning ini nantinya itu akan masuk menuju ke saklar on-off ya langsung jadi akan masuk menuju ke saklar on-off Hai nah kemudian disini ada kabel warna hijau enggak untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai masa atau ground ya jadi untuk kabel warna hijau ini sekali lagi adalah sebagai masa atau ground ini pastikan para penonton semua itu harus benar-benar terkoneksi ke bodi atau rangka motor ya Nah apabila di masanya kiprok ini tidak terpasang atau tersambung ke bodi atau rangka motor maka akan mengalami beberapa masalah diantaranya pengisian yang tidak akan normal ya pengisian akinya gara-gara masa ini tidak tertempel ya jadi pengisian akan bermasalah tidak akan charger ya di jalur akinya yang kedua adalah di jalur lampu yang akan mengalami cepat putus ketika RPM tinggi meskipun kiproknya atau regulatornya itu masih bagus Oke jadi seperti itu ya para penonton semua tentang arti atau fungsi jalur warna kabel yang ada di pin soket kiprok pada tipe motor yang sudah saya sebutkan tadi semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like-nya semoga channel ebot motor ini bisa berkembang dan bermanfaat ya ilmunya Hai Oke para penonton semua apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wanya di 0858-63491419 terimakasih dan salam otomotif Hai Terima kasih.